Intro Intro Berlindung dibalik lebatnya hutan pedalaman Kalimantan ini Serangannya sangat cepat dan mentalnya bagus Sekarang saya akan masuk ke dalam ke dalam Intro Sampai jumpa di video selanjutnya Terima kasih 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 Seperti ini banyak satwa liar yang keluar dari sarangnya untuk mencari makan. Biasanya di saat kita lihat seperti inilah satwa-satwa hutan aktif. Beruang madu hidup di hutan-hutan primer. Ia merupakan omnivora yang memakan apa saja. Aneka buah-buahan, serangga, dan madu hutan tentunya. Sebagian besar waktunya dihabiskan di atas pepohonan untuk mencari makanan dan ia termasuk satwa nokturnal atau aktif di malam hari. Beruntung sekali saya bisa melihat langsung satwa kas Borneo yang terbilang langka dan susah untuk ditemui di alam liar seperti ini. Setelah berjalan cukup jauh mengelilingi hutan yang ada di pedalaman pulau Kalimantan, akhirnya saya menemukan juga seekor beruang madu atau eratos maleanus. Ini adalah jenis beruang madu hitam yang ada di Kalimantan. Dia tiduran dan dia cukup tenang di sini. Mungkin beruang ini habis makan banyak sehingga kecapean dan ingin tidur siang. Beruang adalah satwa yang memang sangat malas ya. Dia jarang sekali banyak beraktifitas di siang hari. Dan ketika aktif pun dia akan mencari makan dan setelah kenyang dia tidur seperti ini. Selain memakan buah-buahan, beruang madu juga memakan daging. Buah-buahan, beruang ini seakan tidak terlalu menghiraukan keberadaan saya di sini. Tapi kalau misalkan saya terlalu dekat lagi, dia biasanya akan cukup merasa terganggu dan mungkin akan menyerang. Serangan beruang madu ini cukup berbahaya ya, karena ia memiliki cakar dan gigi yang sangat kuat. Kesempurnaan dari sebuah tatanan alam yang benar-benar terjaga dapat saya rasakan selama menjelajah hamparan hutan pegunungan Meratus. Terima kasih telah menonton!